Intro Berikut ini nama-nama pengacara terkenal yang pernah datang atau berkunjung ke pondok pesantren Al Zaitun Siapa saja kah mereka? Mari kita saksikan Kamarudin Simanjuntak pernah berkunjung ke pondok pesantren Al Zaitun dan ke pelabuhan Samudera Biru, Eretan Kulon, Indramayu Profil singkat, Kamarudin Hendra Simanjuntak, SH, MH, lahir tanggal 21 Mei 1974 adalah seorang pengacara Indonesia Ia dikenal pernah menangani kasus Wisma Atlet Hambalang dan kasus korupsi IKTP Menjadi pengacara Muhammad K.C. dalam kasus penistaan agama Dan menjadi pengacara keluarga Brigadir Nofrian Syah Yosua Hutabarat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat Palmer Situ Morang, Dr. Palmer Situ Morang, SH, MH, lahir di Aceh Tenggara Tanggal 14 Juli 1958, umur 64 tahun, adalah pengacara Indonesia yang pernah menjadi kuasa hukum pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pada tahun 1985 Palmer mendirikan Palmer Situ Morang dan partners Pablo Benua Profil dan biografi Pablo Benua, pengusaha asal Sumatera Utara Pemilik nama lengkap Pablo Putra Benua Panggabean yang lahir di Medan pada tanggal 31 Agustus tahun 1990 Pengusaha sekaligus YouTuber Pablo Benua saat menghadiri acara peringatan 1 Syuro 1445 Hijriyah di Pompas Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat, Sumber, Youtube Al Zaitun Oficial Nama-nama pengacara terkenal yang pernah datang ke Pondok Pesantren Al Zaitun Jika pemirsa RHL GTV Channel tahu pengacara yang pernah berkunjung ke Al Zaitun boleh ditulis di kolom komentar Terima kasih Tempat adalah Alvin Lim Alvin Lim ini siapa? Alvin Lim merupakan seorang pengacara yang juga pendiri LK Indonesia Law Fem Kantor hukum tersebut juga mempunyai cabang di beberapa daerah seperti Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Surabaya Nama-nama pengacara terkenal yang pernah datang ke Pondok Pesantren Al Zaitun Jika pemirsa RHL GTV Channel tahu pengacara yang pernah berkunjung ke Al Zaitun boleh ditulis di kolom komentar Terima kasih Sub indo by broth3rmax